Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hussein Sanusi Dalam acara Bincang Tokoh Kali ini saya bersama dengan Mas Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi Yang juga calon Bupati Kabupaten Ngawi Yang sebentar lagi akan maju Dalam pilkada pada tahun ini Pilkada dua bulan lagi Mas Oni, dalam kondisi Pandemi COVID-19 Persiapan dan kesiapannya Mas Oni menghadapi pilkada di tengah Pandemi ini seperti apa? Ya, karena arahan dari Mendagri kemarin Kita calon ini Itu harus Sebisa mungkin Mengurangi bertatap muka langsung Dengan konstituen kita Atau marga masyarakat kita Terus kemudian, kalaupun ada pertemuan Tata muka, itu Tidak boleh dalam jumlah yang banyak Kapasitas ya Setengah dari kapasitas ruangan Yang kita tempati Seperti itu Atau kalau di luar Di Anu itu Ya, kurang lebih 50 sampai 70 orang lah Per kali sesen pertemuan Jadi, kita Mengurangi Bertatap muka Dan kemudian Kita lebih aktif Untuk menyapa Masih tetap silatu rohim Lewat media sosial yang ada Jadi, kita punya Kanal Ada beberapa di Youtube Di Facebook Di Twitter Di IG Kanalnya Mas Oni Anwar Itu semuanya bisa Jadi, marga masyarakat Bisa silatu rohim Lewat situ Kita juga bisa menyapa Alhamdulillah Malah asik Jadi, sepontan Kalau di media sosial Karena mungkin Masyarakat kita bisa pakai Fake akun Atau dan lain sebagainya Ya, lost all akhirnya Jadi, bisa ngudoroso Bisa Bisa kritik tajam Bisa Maitu Dan seterusnya Itu malah Justru kita malah asik saja Silahkan aspirasinya disampaikan Iya Ada yang kritik membangun Kritik ngudoroso Ada yang maitu Ada yang Mais Macem-macem Jadi, kalau kita Asik saja sih Gak masalah Ini Mas Oni Ini Saya mewakili pertanyaan Banyak orang ini Mas Oni Di Beberapa daerah-daerah lain Katakanlah Seperti Jakarta Dan wilayah sekitarnya Itu kan masih berlaku PSBB Tetapi Sepertinya kok gak seketat Kabupaten Ngawi Kabupaten Ngawi ini Sampai sekarang Itu mau masuk Kabupaten Ngawi Itu masih di jekat Direpit Ya, betul Begitu keluar tol Ngawi Ditanyain Kayak gitu Ya, betul Itu masih berlaku Sampai sekarang itu Apa itu? Masih berlaku Ya, ini Komitmen Pak Bupati kita Ingenier Budi Sulistiono Itu juga beliau Sebagai ketua Gugus tugas COVID Dan percepatan Pemulihan ekonomi Jadi Kita Dari awal Dari awal Sebelum Sebelum Mengharuskan Pakai masker Ngawi Lebih dulu Semua Desa Itu serentak Urut dari Apa itu namanya Kota Wajib pakai masker Seminggu kemudian Sampai tingkat kecamatan Desa Semuanya Wajib pakai masker Dan itu Pertama kita Fasilitasi Semuanya Jadi kalau Ditotal dari awal Kemarin Sampai hari ini Mungkin Itu ada Satu juta lima ratusan Masker yang Sudah kita bagikan Kepada masyarakat kita Dan tingkat Kepatuhannya juga Masyarakat kita Luar biasa Terkait Penggunaan Masker Baik itu Mau keluar Di lingkungan Dan seterusnya Alhamdulillah Terus kemudian Kita Dulunya Masih orang Masih Rapid Masih sedikit Dan seterusnya Dingawi ini Bagi yang tingkat Apa itu Intensitas komunikasi Sosialnya tinggi Termasuk di Area publik Pasar Jalan Sintol Perbatasan Perbatasan Terus kemudian Dari Pabrik Dan seterusnya Semuanya Direpit dulu Terus Yang masyarakat kita Medis Itu yang Para-para Tenaga medis Kita semua Direpit dulu Sehingga kita Memastikan Warga masyarakat kita Ini Kita direpit itu Kita tahu Ini Sehat atau Tidak dulu Ketika semuanya Alhamdulillah Sehat Bentengnya dikuati Sampai hari ini Seperti itu Itulah alasannya Kenapa Di perbatasan Ngawi Mau masuk Atau mau keluar Ke Ngawi Bagi orang luar Daerah itu Di perketat Kita beberapa Ini Kita sekarang Ya Masih naik Masih naik Meskipun tidak Setajam yang lainnya Tapi naik Tetap naik Ada kurang lebih Sekarang ini 194 Yang terpapar Dari awal Covid itu Jadi Kita ada beberapa Kecolongan Yang karena Ya Warga kita Terus takziah Kemana Atau mengunjungi Saudaranya Dimana Terus mungkin Disana Cipika-cipiki Ataupun Bergerombol Dan sebagainya Pulang ini Sakit Seperti itu Ini Keluar Nanti Seperti ini Loh Ini Ini Kalau masuk lagi Kira-kira Kapan Dan seterusnya Sehingga Itu bisa Terdeteksi Secara dini Seperti itu Mas Oni Bisa diceritakan Awal karir politiknya Mas Oni Seperti apa Oh Oke Jadi Saya mengawali Karir Karir politik Itu Awal 2010 Jadi Tahun 2009 Saya masih Bekerja Di Yogyakarta Kemudian Tahun Awal 2010 Pencalonan 2010 Itu Saya Diajak oleh Bapak Insinyur Budi Sulistiono Sekarang Bupati sekarang Untuk jadi Wakil beliau Padahal Di Jogja Itu Saya lagi Getol-getolnya Di properti Waktu itu Karena Saya lulusan Arsitek Sama teman-teman Dulu di UI Bikin Perusahaan Di bidang Apa itu Kontruksi Dan Real estate Seperti itu Kemudian Diajak Saya pertimbangan Di Apa ya Belum ada Kepikiran Waktu itu Diajak Bareng Sama Beliau Satu paket Bupati Wakil Bupati Ngawi Periode 2010 Terus Kemudian Saya Disuruh Bapak Untuk pulang Dulu Ngawi Ayolah Pulang Dulu Ngawi Lihat Keadaan Masyarakat Di Ngawi Seperti apa Terus Kamu Keliling Dulu Seperti apa Kalau Cocok Ya Teruskan Kalau Enggak Cocok Ya Enggak Usah Dipaksakan Seperti itu Awalnya Seperti itu Oh Enggak 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 Terus Kemudian Saya Pulang Ngawi Mas 2009 Pertengahan 2009 Kalau Nanti 2010 Itu Saya Menjadi Wakil Bupati Apa Si Yang Saya Lakukan Kan Seperti itu Saya Harus Punya Punya Apa Ya Yang Yang Istilahnya Prioritas Sebagai Walikul Bupati Yang Harus Saya Kerjakan Seperti itu Kemudian Saya Ada Teman Di Apa Itu Namanya LSM Palapa Waktu itu Mas Seri Sucianto Mengajak Saya Keliling Ini Loh Pak Potret Kemiskinan Di Kabupaten Ngawi Ternyata Potret Kemiskinan Itu Paling Banyak Yang Rentan Di Sekitar Hutan Di Sekitar Hutan Melayah Pinggiran Hutan Pinggiran Hutan Orang-orang Ini Biasa Akses Ke Hutan Reformasi 2008 Eh Sorry 1998 Itu Itu Hutannya Pada Ditebangi Semua Sehingga Kayu-kayu Kayu-kayu Dijarah Semua Itu Waktu itu Kemudian Masyarakat Sekitar Hutan Yang Dulunya Bisalah Cari Makan Di Hutan Dan Seterusnya Karena Mungkin Ada Kerjasama Dengan Perhutani Dan Seterusnya Jadi Tidak Ada Kerjaan Dia Jadi Minus Seperti Itu Mas Oni Masa Kecil Mas Oni Itu Seperti Apa Apa Yang Paling Dicintai Dari Ngawi Ini Apa Mas Oh Dulu Awal Saya Di Ngawi Jadi Awal Kali Bapak Itu Tugas Di Kecamatan Sine Kecamatan Sine Itu Sebagai Kepala Puskesmas Sine Waktu itu Tahun 83 Jadi Saya Masih Umur Berapa Itu Kalau Saya Lahir 79 Ya Ya Empat Tahun Umur Empat Tahun Saya Ada Di Di Sine Jadi Di Wilayah Pegunungan Seperti itu Di Puskesmas Sine Di Puskesmas Sine Jadi Di rumah Dinas Puskesmas Sine Waktu Itu Tahun 83 Jadi Kalau Melihat Awal Kali Ngawi Awal Kali Saya Melihat Sine Sebagai Sebagai Daerah Yang Menjadi Bagian Kabupaten Ngawi Di Ujung Selatan Barat Di Kaki Gunung Lau Baiklah Pemirsa Itulah Bincang Tokoh Dengan Mas Oni Anwar Wakil Bupati Ngawi Dan Calon Bupati Kabupaten Ngawi Terima Kasih Banyak Buat Mas Oni Anwar Sama Sama Amin Dan Pemirsa Tribunews.com Jangan Lupa Saksikan Terus Tribunews.com Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Ya